Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys sobat insiders Jadi di video kali ini admin akan kembali Membagikan info tentang hp murah harga 400 ribuan paling recommended Versi gadget inside Nah daripada kalian penasaran Beli langsung aja kita bahas hp tersebut Yap ini dia Redmi 4A Ponsel yang dirilis 7 tahun yang lalu Tepatnya 2016 yang lalu ini Kini dijual dengan harga 400 ribuan aja nih guys Oh iya untuk kondisinya sih Sepertinya secondary farbis ya guys ya Ya tapi dengan keadaan mulus Kenapa bisa tau Karena xiaomi sendiri sudah tidak lagi memproduksi Ponsel ini dengan unit baru ya guys pastinya Di deskripsi pembeliannya juga Dianjurkan untuk bertanya terlebih dahulu Sebelum membeli Nah kalau kalian penasaran Kalian bisa langsung cek link pembeliannya Di deskripsi video ini Dengan harga segitu Ya ini 400 ribuan sih Ponsel ini diam-diam sudah membawa Spesifikasi yang lumayan nih guys Mari kita bahas Mulai dari spek dapur pacunya Ponsel ini sudah ditepang dengan chipset Snapdragon 425 Yang disupport pakai GPU Adreno 308 Serta untuk storage-nya Memori RAM berkapasitas 2GB Dan internal storage 16 atau 32GB Oh iya terus juga masih kalian bisa ekspansi Menggunakan microSD Ya di harga 400 ribuan sih Kalian ngarep apa ya guys ya Spek segini rasanya sudah mantep banget sih Buat chatan dan sosmed bisa banget Oke beranjak ke bagian desain Untuk bagian depan Terdapat balutan layar seluas 5 inch Berpanel IPS LCD Dengan resolusi 720 alias HD Dan untuk kualitas layarnya sih Kalau dilihat dari speknya Cukup aja ya guys ya Sosol lah guys Ntar bagian belakangnya Membawa bahan backdoor Polikarbonat plastik polos Selanjutnya untuk bagian kamera nih Ponsel ini sendiri sudah Menggunakan single camera Beresolusi 13MP Sebagai kamera utamanya Dan selfie nya 5MP aja nih Ya cukup lah untuk memenuhi Kebutuhan fotografi sehari-hari Beranjak ke bagian baterai nih Ponsel ini juga sudah ditopang Dengan baterai berkapasitas 3120mAh Nah buat kalian yang penasaran Kalian bisa langsung cek link Pembeliannya Di deskripsi video di bawah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!